Kepolisian telah meretapkan tujuh orang tersangka yang diduga menghalangi penyidikan kematian Brigadir J. Tujuh orang tersangka itu masuk dalam kategori klaster pengurusakan CCTV. Setelah proses dalam klaster CCTV selesai, Kepolisian akan mulai melakukan penyidikan klaster lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Kadib Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Sabtu 3 September 2022. Ketujuh orang tersangka yang menghalangi penyidikan kematian Brigadir J adalah Irjen Verdi Sambo dan Merjen Hendra Kurniawan. Kemudian Kompes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Bayukuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Saat ini tiga dari tujuh tersangka itu yakni Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Bayukuni Wibowo sudah dipecat dari institusi Polri melalui sidang kode etik. Namun ketiganya mengajukan banding atas putusan sidang kode etik tersebut. Sementara Dedi Prasetyo mengatakan peran anggota yang merusak dan hilangkan barang bukti CCTV ada lima orang. Sehingga setelah Polri merampungkan kalsus tersebut, pihaknya akan menyelidiki kluster lain terkait obstruction of justice. Disebutnya obstruction of justice ada juga bagian-bagiannya. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan ada 28 anggota lainnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Nantinya puluhan anggota itu akan dibagi menjadi tiga kluster sesuai pelanggarannya, yakni pelanggaran berat, pelanggaran sedang, hingga pelanggaran ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!